Sebelum menaik kapal, alangkah baiknya jika teman-teman memperhatikan tips dan saran berikut ini 1. Pastikan datang lebih awal untuk mendapatkan kamar free yang gelas ekonomi jika kamu tidak berencana untuk menyewa kamar VIP 2. Pakailah jaket dan celana panjang karena keadaan di luar kapal berangin dan cukup kencang 3. Bawalah tikar atau olas tidur atau bantal kecil untuk tidur untuk berjaga-jaga apabila kamu tidak mendapatkan kamar 4. Bawalah obat-obatan kecil seperti obatan timabuk, kendaraan, dan lain-lain untuk berjaga-jaga 5. Bawalah bukal makanan ekstra yang dibeli di luar kapal karena harga makanan di kapal bisa lebih mahal 3 kali lipat 6. Bawalah peralatan mandi seperti sabun dan cikar gigi dan lain-lain karena di kamar mandi kapal tidak tersedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ya ini adalah pagi karena ini bukan malam ini sekitar jam 2 atau jam 3 aku udah datang di pelabuhan Tanjungwangi yap aku mau kelombok tapi lewat sini melalui jalur laut ya kalau jalur darat kan udah biasa lewat Bali ini jalur laut jadi jam 2 sekitar jam 2 malam datang disini juga rapid test dulu sebelum sebelum masuk kapal ya rapid testnya disini Rp50.000 per orang dan ini dia penampakan kapalnya namanya kapal City Line ini gede banget kapal paling gede yang pernah aku naikin ya ini ya City Line ini dan ini tiap hari loh ada dari pelabuhan menang ini kelombok tiap hari ada dari jam 1 malam disini udah lecek banget nih muka kita tinggal nunggu dibuka ya sebenarnya jam 1 itu udah dibuka sih kerbangnya biar kita bisa dapat tempat tidur gitu cuma kayaknya kemalaman jadi kita mutusin jam 2 itu pun sebenarnya terlalu malam sih ya mungkin sebaiknya datang jam 3 atau jam 4 gitu ya oke kita udah mulai masuk ke kapalnya lihat tuh kapalnya di sini cekin tiket dulu sama petugasnya sebelum masuk diperiksa tiketnya sama rapid testnya yoo kita masuk sumpah ini gede banget loh ini gede banget pokoknya bisa nampung ratusan truk bahkan di lantai 1 dan lantai 2 itu parkiran truk loh atau mobil-mobil dan kendaraan jadi memang kapal ini sebenarnya bukan kapal orang penumpang gitu ini memang kapal untuk angkutan-angkutan kayak truk logistik gitu ya jadi makanya ukurannya besar dan karena kapal ini angkutan logistik jadi kapal ini bukan kapal mewah makanya harganya itu murah oke kita udah sampai di dalam parkiran mobilnya lihat lihat di sini sekelilingnya itu gede banget luas banget luas banget kita coba masuk ke deknya enggak tahu luar mana ya tuh lihat lorongnya gede banget masuknya jika kalau biasanya ke pelabuhan kapal ketapang Bali itu yang kecil ini masuk gede banget sumpah bingung sampai oh ini pintu masuknya ini pintu masuk penumpang menuju dek entah ada berapa lantai mungkin ada 4 atau 5 ya makinnya dan kita nggak boleh di kendaraan selama kapal sedang berjalannya bahaya kita coba naik ke atas ya kalau dilihat dari desainnya kapal ini jelas bukan kapal baru ya ini sudah kapal tua banget maksudnya desainnya itu masih klasik banget masih jadul banget tapi bukan berarti udah rusak ini masih layak banget masih kuat hanya saja desainnya memang kapal-kapal jadul atau buatan mana ini ya nggak tahu sih dan ini aku udah nyampe di cek lantai pertama suasananya seperti ini kayak hotel ya malah ya bukan kayak dalam kapal jadi banyak sekali ruangan disini kayak kamar-kamar gitu kita lihat-lihat ya disini ada kamar mandi ini kelas ekonomi ya untuk lantai yang pertama ini kelas ekonomi jadi kelas ekonomi itu disini disediain kamar free gitu jadi harus cepet-cepetan makanya kadang harus cepet datangnya dan ini restorannya restorannya kita akan dapat 2 makanan gratis ya nanti ngambilnya di restoran situ dan ini aula utamanya mungkin ya disini ada TV tuh penumpang bisa lihat-lihat TV disini terus kita naik lagi ke lantai berikutnya tuh gede banget malah kayak hotel ini ada domnya dan ini memang kelas VIP sih jadi kelas VIP itu kalau kita mau nyawa kamar itu harganya sekitar Rp150.000 per kamar ya jadi kalau rame-rame ya bisa hemat sih daripada tidur di bawah mungkin kurang nyaman dan di VIP ini ada AC nya jadi pasti nyaman dong pastinya kita coba keluar dulu ke dek samping ush ini suasana malam hari di pelabuhan menang keren banget pelabuhan Tanjung Wangi ya kita gak bisa naik lagi karena itu tempatnya operator mungkin ya crew nah di ruangan ini ada tempat game cuma ini udah gak kepake udah jauh dulu udah serem karena terlihat dilihat dari main mainan-mainannya itu ini game jadul ini malah ada slot game slot manual kalau sekarang kan main slot di HP ini ada slot manual cuma udah gak berfungsi jadi mungkin ini dulu biasanya untuk ya tempat berjudilah buat abang-abang sopir disini ya lumayan sih tempatnya oke walaupun gak menurutku gak terlalu bersih sih jadi sekali lagi karena ini bukan kapal pesiar jadi gak gak terlalu mewah sih tapi lumayanlah untuk berpetualang dan ini kamar mandinya sedikit agak agak serem dan agak kotor tapi airnya lancar kok lumayanlah ya ngomong-ngomong ini kapal berangkat sama pulang beda loh dan kapal yang berangkat ini biasa dan kedua aku pulangnya itu dapat kapal yang lebih bagus gitu ini juga just shower room tadi nah kita udah nyampe kamar kita kelas VIP VIP ya padahal cuma Rp 150.000 lumayanlah ya karena kita bakal sekitar 10 atau 11 jam ya di kapal jadi mending ya nyawa kamar lah kita lihat isinya ada wastafonya juga lumayan disini ada 4 kasur ya ada AC nya juga lumayan ada AC nya dan aku milih yang dekat jendela kalau dekat jendela kan bisa lihat keluar kalau siang hari kan pemandangannya bagus gitu ya bisa tenang deh dulu disini kalau mau di kelas VIP ini kita rasanya gak perlu datang pagi-pagi banget ya cuma kalau yang mau gak pakai kelas VIP kita bisa pakai kelas ekonomi di bawah walau gak sebagus VIP hanya saja itu kan karena gratis jadi banyak kerbutan orang tuh pagi-pagian datang supaya dapat kamar gratis itu juga ada TV sayangnya TV nya udah jadul banget enggak berfungsi telepon juga enggak berfungsi but erol kamarnya itu bersih nyaman dan sejuk perlu bawa selimut sih disini karena AC nya itu cukup dingin cukup dingin banget enggak bisa dikecilin dan ini suasana restorannya jadi kita itu dapat free makan gratis tuh dua kali yang pertama itu pagi hari itu menunya kayak gini sederhana sih kalian juga bisa pesan menu-menu lainnya di restorannya dan nanti yang kedua itu sekitar jam 3 atau 4 kali ya lumayanlah cuma disarankan memang teman-teman itu belanja makanannya itu di luar kapal karena harga di kapal ini cukup mahal saya aja beli gorengan satu itu harganya 3000-4000 yang biasanya di warung-warung biasa itu harganya paling ya seribu ya belum lagi camilan-camilan lainnya itu pasti harganya sampai tiga kali jadi disarankan sebelum naik kapal bawa bekel yang banyak oke di suasana luar deck nya gede ya tuh selesai naik kapal pesiar tapi low budget nih kalau siang hari mulai jam 1 disini juga ada hiburannya dangdutan asik di goyang jadi abang sopir-sopir disini tuh seneng banget kalau ada acara dangdutan itu sebelahnya restoran tadi dangdutannya dan ini di luar sekitar jam 3 keadaannya gak gini coba cerah pasti sunset nya bagus ini cuma karena agak mendung ya seperti inilah tapi lumayan gak berangin kalau pagi tadi berangin banget dan akhirnya hampir selama 10 jam atau mungkin kurang kali ya di kapal akhirnya kita sampai dan itu pulau lomboknya udah kelihatan lega banget disini kita udah mau hampir nyandar dan kita berhenti di pelabuhan jilimas bukan pelabuhan lembar loh ya di jilimas karena tempat kapal-kapal gede biasanya sandernya di jilimas jadi kayak di Banyuwangi kan kapal gede itu di Tanjungwangi kalau di lombok ini pelabuhan gilimas dan saking gedenya nih untuk merapat aja perlu dibantu dua boot kayak gini dua boot kayak gini besar saking besarnya teman-teman kita tunggu proses sandernya ya kita tunggu selamat menikmati dan finally kita udah mendarat di pulau Lombok nah jadi gampang kan kalau dari Banyuwangi ke Lombok itu biayanya murah banget hanya dengan menaiki kapal ini yang dari pelabuhan Gili oh bukan pelabuhan apa tadi Tanjungwangi ke Gilimas ini dan itu tulisan Port of Gilimas yang menandakan kalau kita udah di Lombok teman-teman so kita nikmatin Lombok ya nanti pulangnya aku kasih tata caranya juga oke dan akhirnya kita pulang juga karena udah 4 hari aku disini ya ini ada tipsnya kenapa aku datang di pelabuhan lembar karena kita perlu rapid test dulu di pelabuhan lembar atau sekitarnya lah atau di jalan-jalan jadi kita kesini ke pelabuhan lembar dulu untuk validasi validasi rapid testnya tadi setelah itu kita balik lagi ke pelabuhan Giliimas itu jaraknya hanya cuma 10 menit lah jadi buat teman-teman yang mau balik biar gak bolak-balik dulu dari sana suruh kesini jadi mending teman-teman pertama datang dulu ke pelabuhan lembar untuk rapid test segala macem dan validasi di ruang tunggu ini setelah itu setelah validasi kita balik lagi ke pelabuhan Giliimas dan kita beli tiketnya disana sebenarnya tiketnya kita tinggal bilang ke Sartam gitu aja ya ke agen-agen disana banyak agen jadi oke oke selamat menikmati selamat menikmati